Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk sobat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rejekinya banyak dan yang terpenting adalah Sehat selalu Ujian terberat seseorang ketika dia mencoba untuk healing Mencoba untuk bertahan di dalam sebuah keputusan untuk tidak terhubung lagi dengan dia Ujian terbesarnya adalah dia tiba-tiba muncul di dalam hidup kamu Atau mungkin juga tiba-tiba muncul di dalam sebuah ingatan kamu Sehingga membuat sobat kebahagiaan ini Ngerasa bahwa kok kacau banget sih energinya dia Padahal aku tuh udah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengingat dia Tapi terkait itu semua Ada hal apa yang berkaitan dari hal ini? Tiba-tiba mungkin kamu ingat dia Ini ada pertanda apa? Apakah ada sebuah pergerakan dari diri dia Atau ada sesuatu hal yang dia sampaikan kepada kamu secara telepati Memaksakan sebuah koneksi jiwa untuk diputuskan itu memang membutuhkan waktu Apalagi mungkin kalian sudah mengenal dirinya dia terhadap hubungan ini Ya tema kita hari ini tentang Mengingat dia kembali Bertanda apa ini? Tiba-tiba kamu ingat dia Tiba-tiba dia muncul di dalam ingatan kamu Atau mungkin juga dia tiba-tiba hadir Di dalam kehidupan kamu secara nyata Kita akan cek Ada pesan apa yang mungkin semesta sampaikan kepada diri Sahabat Kebahagiaan Dan sebelum itu semua Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel Youtube Kepin Dengan cara like, komen, share dan juga subscribe channel Youtube-nya Yang mungkin baru bergabung di channel Youtube-nya Kepin Atau mungkin juga baru menemukan channel Youtube-nya Kepin Kepin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya Kepin ingatkan Ini adalah bacaan general Kepin ingatkan Ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang Terkadang bisa tertukar antara energi kamu Energi dia Atau justru energi orang lain Dan selalu bijaksana ketika kalian nonton tayangan Youtube ini ya Ambil positifnya Buang sisi negatifnya Oke Kita akan cek bersama-sama Temanya tentang Mengingat dia kembali Ada pertanda apa ini? Apakah pertanda positif? Atau pertanda negatif? Kita akan cek bersama-sama menggunakan kartu tarot Dan nanti Kepin akan sambung menggunakan bola kristal ya Untuk melihat dia lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Oke Kita akan cek untuk energinya Kepada semesta Kepin minta petunjuk ya Oke Ada pertanda apa? Kenapa kamu tiba-tiba ingat dia? Apakah ini adalah sebuah pertanda? Tiga buah kartu Kartu yang pertama Oke Sahabat kebahagiaan Sesuatu hal yang belum diselesaikan Antara diri kamu dengan diri dia ini Ternyata masih ada ya Kartunya adalah Sick of School Yang mengindikasi memang Ada sesuatu hal yang belum diselesaikan Makanya sahabat kebahagiaan itu Tiba-tiba mengingat diri dia Ya fisiknya dia Secara energi itu masih ada di dalam jiwa kamu Namanya dia masih ada di dalam jiwa kamu Belum dibersihkan Secara menyeluruh Energi orang ini Yang mungkin masih ada di dalam pikiran kamu Berkaitan dari sesuatu hal yang belum diselesaikan Apapun urusan kamu dengan dia Mungkin sahabat kebahagiaan Berasa bahwa kita tak perlu lagi Untuk menyelesaikan apapun Tapi dia masih ada Di dalam jiwa kamu Masih ada sebuah koneksi Ada sebuah pesan Yang mungkin nanti akan kita sampaikan Bersama-sama menggunakan Energi bola kristalnya ya Karena Kevin lihat Secara fisik Ini masih ada di dalam diri kamu Mengingat dia kembali Ada momennya Kapan tiba-tiba kamu ingat dia Kapan tiba-tiba Ngerasain energinya dia lagi Padahal kamu sudah berusaha Untuk tidak lagi terhubung Atau mungkin juga Sahabat kebahagiaan Berusaha untuk mengendalikan kondisi Untuk tidak terpengaruh terhadap diri dia Tapi dia masih ada kok Masih ada di dalam energi kamu Dan apakah ini terefleksikan Kepada diri dia Jawabannya adalah Ya Dia pun sama Masih melekat Di dalam energi fisiknya Di dalam energi pikirannya dia Terutama tentang kamu Oke kita bertemu di kartu The sun Sahabat kebahagiaan Yang kami lihat ya Energi the sun ini mewakili tentang Sesuatu hal yang diharapkan Sama kamu Kenapa kamu ingat dia Karena dia masih Masih menyimpan kamu Di dalam jiwanya Kalau kita membahas tentang jiwa Ini lebih dalam dari perasaan ya Sahabat kebahagiaan Dia bukan sembarang orang Dia adalah koneksi jiwa kamu Mungkin dia adalah twin flame kamu Mungkin dia adalah soulmate kamu Mungkin dia adalah hubungan sehati kamu Atau mungkin juga Terparahnya adalah Dia hubungan karmik kamu Terkait itu semua Dia masih punya harapan Dan meminta untuk bertemu dengan kamu Padahal sahabat kebahagiaan Mungkin sudah mencoba untuk menutup akses Tapi tiba-tiba ingat dia Karena dia juga Merasakan ingin bertemu dengan kamu Kalian bisa lihat ya Simbol kartun the sunnya disini nih Kartun the sun di kartun the vampire tarot Berbeda ya Ada sosok yang bercumbu disini Ini bukan kartun the lover Kartunya ini adalah the sun Yang tampilannya beda The sunnya disini tentang harapan Untuk bertemu Kalau berkaitan apakah dia ingin bertemu dengan kamu Jawabannya adalah ya Karena koneksi ini belum Terputuskan Antara kamu dengan dia Makanya kamu tiba-tiba ingat sama dia Untuk energi selanjutnya Oke kita bertemu di kartu Five of school Five of school Di dalam kartu tarot Terutama the vampire tarot Ini mengindikasi bahwa Ada sesuatu kondisi Dimana Kondisinya dia itu Lagi benar-benar Membutuhkan kamu Atau menginginkan kamu Dia lagi butuh kamu Entah membutuhkan materi dari kamu Membutuhkan perhatian dari kamu Membutuhkan simpati dari kamu Karena kondisinya dia saat ini Lagi tidak baik-baik saja Makanya sahabat kebahagiaan ini Ngerasa Kok aneh Padahal aku udah berusaha Untuk terlepas dari dia semuanya Aku udah ngindarin dia Aku udah ngecoba ngejauh Aku udah berusaha untuk tenang Tapi tiba-tiba ngerti dia Ada apa ini Bagaimana kondisinya dia Kayak pindah disini Kondisinya dia lagi gak baik-baik saja ya Karena kita bertemu di kartu Five of school Dan ada energi kartu The sunnya disini Yang menyimpulkan bahwa Ya Koneksi kalian Ternyata masih ada Terutama koneksi jiwa ini Oke Ini dari energi kartu tarotnya Tapi kita tidak tahu Bagaimana untuk energi Yang disampaikan Dari bola kristal ya Kita akan terhubung Menggunakan bola kristalnya Oke Ini kayak pindah disini aja Artunya ya Kita akan terhubung Menggunakan bola kristal Untuk melihat Lebih dalam lagi Energinya dia Sama kamu itu Seperti apa Dan untuk sahabat kebahagiaan Yang mungkin memiliki sisi Sensitive yang amat dalam Terutama dari sisi empati kamu Ini biasanya akan ngerasain Ada energi apa Yang Kevin baca Menggunakan bola kristal Sebagian dari sahabat kebahagiaan Yang peka Itu akan ngerasain Ada energi disini Dan kalian bisa ngerasain sedih Tiba-tiba terbuat suasana Atau apa Kalau kamu ngerasain itu Kamu punya sisi empati yang kuat Dan kamu juga punya Sesuatu hal yang sebenarnya Kamu sudah tahu jawabannya Tapi kamu masih bingung Mencari jawaban dari Afirmasi lain Artinya apa Kamu punya intuisi Oke kita akan coba Menggunakan bola kristal Kevin redupkan dulu ya Untuk cahaya lampunya Agar lebih fokus Oke sebelum Kevin membacakan mantra Untuk terkoneksi dengan bola kristal Usahakan sahabat kebahagiaan Juga fokus pada diri Fokus pada diri Dan kita akan mulai bersama-sama Untuk pembacaan menggunakan bola kristal Meminta izin kepada semesta Untuk terbuka Jangan begini Salam bahagia Yang berbahagia Roh-roh suci Dan lehur bertiwi Salam bahagia Yang mendiami langit dan bumi Salam bahagia Para entitas suci Yang dikuduskan Salam bahagia Para pemilik cinta Salam bahagia Kepada semesta aku Yang disucikan Yang diluruskan Yang diabadikan Bersemayam dalam bola kristal ini Aku memberitahkanmu Memasuki gerbang dimensi Dan itu isiku Terbuka 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 Salam bahagia Salam bahagia Salam bahagia Oke Sahabat kebahagiaan Kita sudah terhubung Ke dalam dimensi Bola kristal ini Untuk seseorang di luar sana Yang merasakan bahwa Kenapa aku mengingat dia Bagaimana kondisinya dia saat ini Kevin melihat ada sebuah kecemasan Ada sebuah kecemasan Di dalam diri dia Dia memang Belum bisa menyelesaikan Urusannya Cemas Ini adalah kata Yang ingin dia sampaikan Kepada diri kamu Tidak baik-baik saja Dalam kondisi Dia sebenarnya Tak sanggup Melakukan ini semua sendiri Untuk sahabat kebahagiaan Yang masih ragu Yang masih ragu tentang hubungan ini Sebaiknya jangan terlalu banyak berharap Karena dia bisa mengulangi sebuah kesalahan yang sama Dia belum bisa kembali Kedalam kesadaran diri Untuk lebih bisa memahami kamu Melekat Melekat Sangat melekat Terbiasa karenamu Dan dia mengirimkan pesan Dan dia mengirimkan pesan Lewat telepatinya Bahwa dia masih menginginkan kamu Tak ada cinta yang lain Yang aku dapatkan Kecuali olemu Orang ini takut untuk berubah Dia takut untuk memulai hidupnya Sendiri Kegagalan Kevin melihat ada sebuah kegagalan Di dalam hidupnya dia Yang dia alami Berat Ini sangat berat Dia menyampaikan ini Kepadamu Namun tidak terhubung Untuk sahabat kebahagiaan Yang merasa sudah cukup Kamu harus bertahan dalam kondisi ini Meskipun Dia menginginkan Bantuan dari kamu Tapi rasa kecewa Yang sudah pernah Kamu alami Membuat trauma cinta kamu Takut untuk membuka hati Ya Koneksi jiwa kamu dengan dia Memang belum terputus Belum terputus Belum terputus Seutuhnya Kipin melihat ada sebuah benang Berwarna merah Mengikat diri kamu Mengikat diri dia Di dalam sebuah jiwa yang sama Di dalam sebuah jiwa yang sama Melihat energinya disini Memang Sesuatu hal yang Kipin sampaikan Dengan nada suara lirih Ini adalah bentuk jiwa kamu Bentuk emosional kamu bersama dia Kipin hanya bisa membisikkan secara lirih Tentang energinya dia Dan kita akan lihat bahwa Koneksi kamu bersama dia itu memang Masih terhubung sebuah koneksi jiwa Yang sebenarnya belum usai Namun dipaksakan untuk berhenti Atau menyudahi Sehingga sobat kebahagiaan Terkadang masih mengingat diri dia Koneksi jiwa kalian memang belum usai Kembali dalam bola kristal Masuk ke dalam sebuah bisikan jiwa dia Sahabat kebahagiaan Di dalam energinya dia Kipin melihat ada sebuah putaran energi disini Putaran ini sangat cepat Ini menyimbolkan tentang energinya dia Yang masih terperangkap Bahwa kamu masih ada di dalam hatinya dia Meskipun kamu yang disini Yang paling banyak adalah memilih untuk Tidak terakses Atau mungkin juga kamu yang ngeblokir dia duluan Tapi dia memang Merasa kurang nyaman Dan ingin Ngejalin koneksi dengan kamu Kamu yang berupaya payah Berupaya sekuat tenaga disini Untuk lepas dari diri dia Namun gak bisa Karena kalian masih terhubung disini Katakanlah di dalam diri kamu Jika sahabat kebahagiaan Menginginkan lepas dari diri dia Katakan pada jiwa kamu bahwa Aku sudah Lelah Dan aku ingin menyudahi ini semua Bukan sebuah kebetulan Ketika kamu tiba-tiba Mengingat diri dia Karena memang Seperti yang kartu tarot Tadi Kevin sampaikan Kondisinya dia memang lagi Tidak baik-baik saja Berurusan dengan masalah-masalah Yang membuat diri dia itu cemas Masalah materi Dia meminta bantuan Kepada siapapun Namun Tak ada orang yang membantu diri dia Sahabat kebahagiaan Kebaikan kamu kepada diri dia Mungkin sudah usai Karena rasa kecewa Yang kamu dapatkan dari dia Tidak sebanding dengan Apa yang dia beri Namun ketika Kamu tiba-tiba mengingat dia Dalam kondisi healing kamu Ini adalah sebuah gangguan Yang dia ciptakan Untuk mencoba Terkoneksi dengan kamu Ikatan jiwa kamu bersama dia Dia memang belum usai Tapi kembalilah Di dalam sebuah kenyataan Dan kesadaran diri Jika sahabat kebahagiaan Masih Terjebak di dalam Sebuah kemelekatan ini Terutama untuk Hubungan karmik kamu Kamu selamanya Akan terus terpenjara Di dalam sebuah ikatan Yang tanpa ujung Dia selalu membisikkan Dalam rindu dia Menyampaikan rindu Dalam diamnya Kepadamu Orang ini sebenarnya sadar Mengapa dia memperlakukan kamu Seperti ini Tapi dia tidak ada kuasa Untuk mengontrol kamu Jangankan untuk mengontrol kamu Mengontrol dirinya dia Untuk tetap konsisten saja Tidak bisa Ujian Kevin melihat ada sebuah ujian Dalam hidupnya dia Biarkanlah dia Menjalani ujiannya dia Tercandukan terbiasakan oleh kamu Orang ini memang terbiasa Orang ini memang terbiasa Kehidupannya Dimanjakan oleh kamu Sehingga dia memanggil kamu Di dalam hening Ego 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 kamu yang terbesar Ternyata bisa menyelamatkan kamu Untuk melindungi diri kamu Agar tetap angkuh Kepada diri dia Karena luka hati Kepada kamu Tidak sebanding dengan Apa yang pernah Dia berikan kepada kamu Meskipun Koneksi jiwa kamu Masih ada Namun hal ini Adalah sebuah kesempatan Untuk diri kamu Menghilang perlahan Agar dia sadar Menyesali tentang Perbuatannya Apakah dia akan menyesali Apakah ada sebuah perbaikan Dalam hidupnya dia Kesadaran Sebagian dari beberapa Sodiak disini Terutama Sodiaknya Dia mulai sadar Bahwa apapun yang dia lakukan Kepada kamu adalah salah Dia akan mencoba Untuk menghubungi kamu Sekali lagi Dan mencoba Untuk memperbaiki ini semua Namun sifatnya Tidak permanen Dia membutuhkan waktu Sahabat kebahagiaan Jika kamu menginginkan Sebuah kesempatan kedua Kepada diri dia Jangan biarkan diri kamu Mengulangi sebuah kesalahan yang sama Terlalu memanjakan diri dia Ketika kamu mengingat dia Di dalam sebuah healing kamu Ini adalah sebuah kudaan Bahwa dia Energinya menarik kamu Untuk kembali Dia adalah cancer Dia adalah aries Dia adalah scorpio Dia adalah leo Dia adalah libra Dan dia adalah sagitarius Memohon untuk kembali Sodiak-sodiak ini Memiliki kekuatan Untuk bisa Menghidup Memang hipnotis kamu Untuk bisa Kembali lagi Bersama diri dia Gangguan terberatnya adalah Kepada sodiak-sodiak ini Untuk sahabat kebahagiaan Yang memiliki Sodiak elemen udara Untuk kamu Yang memiliki Sodiak elemen udara Gemini Libra Aquarius Tetaplah pada pendirian kamu Untuk sodiak yang Berelemen air Cancer Untuk kamu yang Bersodiak Cancer Untuk kamu yang Bersodiak Pisces Dan juga Scorpio Lupakan tentang Janji dia Lupakan harapan dia Yang belum pernah Terwujud terhadap Hubungan kamu Karena kamu bisa Terjebak Di dalam sebuah Kenangan Tentang diri dia Ketika tiba-tiba Kamu mengingat dia Kamu bisa Kembali lagi Untuk Menemuinya Sodiak yang Berelemen api Untuk kamu yang Bersodiak elemen api Untuk sahabat kebahagiaan Yang bersodiak elemen api Leo Aries Sagittarius Kamu punya ego Yang kuat Sehingga healing Kamu untuk Tidak terpengaruh Dengan dia Akan semakin Kuat Kamu bisa Menetralkan Energinya dia Dan perlahan Membakar Koneksi jiwa ini Untuk Tidak terhubung lagi Dengan dia Untuk kalian Yang bersodiak elemen Tanah Untuk kalian Untuk sahabat kebahagiaan Yang bersodiak elemen tanah Taurus Virgo Capricorn Fokuslah Fokuslah kepada Apa yang sedang Kamu kerjakan Fokuslah Kepada Pekerjaan Kamu Fokuslah Kedalam hobi Kamu Rutinitas Kamu Agar kamu Tidak terpengaruh Ketika tiba-tiba Mengingat diri dia Karena Kisahmu Bersama dia Memang sudah Usai Dia datang Kepada kamu Hanya ingin mengambil Sebuah Materi Yang tiba-tiba Ingat dia Sahabat kebahagiaan Dia hanya Menginginkan Sebuah Koneksi Yang dulu Atau yang kemarin Sempat tertunda Dia menginginkan Koneksi jiwa ini Untuk terhubung Kembali Jika kamu Merasakan Energinya dia Tentang ingatan Tentang dia Di pukul Tiga Sore Ini adalah Pesan yang Dia sampaikan Pukul Sebelas Malam Ini adalah Koneksi yang Dia sampaikan Kepada kamu Pukul Tujuh Pagi Delapan Sembilan Sepuluh Pagi Ini adalah Energinya dia Yang mencoba Untuk Merasuki Jiwa kamu Untuk kembali Kepada diri dia Ini adalah Jam-jam Tertentu Dimana Ingatan kamu Akan terhubung Kepada dia Fokuslah Kepada Healing kamu Fokuslah Kepada Ingatan kamu Kesadaran kamu Bahwa Kamu melakukan Ini semua Untuk kebaikan Kamu Untuk tidak Terpengaruh Terhadap Diri dia Kamu Tidak ada Kuasa Kamu Tidak ada Kewajiban Untuk membantu Dia Seutuhnya Seluruhnya Karena Apa yang Pernah kamu Berikan Kepada dia Tidak Sebanding Apa yang Dia Berikan Kepada Kamu Cinta Cinta Memang Adalah Sebuah Pengorbanan Namun Pengorbanan Kamu Sudah Cukup Tidak Usah Terlalu Banyak Berkorban Untuk Dia Yang Menanamkan Sebuah Luka Kepada Kamu Perkokoh Hati Kamu Karena Yang Kevin Lihat Perasaannya Dia Saat ini Memang Sepi Tak Ada Yang Membantu Diri Dia Menyesal Mencoba Untuk Merahih Kamu Tangan Dia Mengadah Ke Atas Seolah Olah Memanggil Kamu Menunjuk Kepada Bayangan Namun Tak Ada Sebuah Penyesalan Yang Kekal Di Dalam Diri Dia Untuk Memperbaiki Sebuah Hubungan Dia Bukanlah Sebuah Kebutuhan Cinta Kamu Dia Yang Terlalu Banyak Menanam Sebuah Rasa Kecewa Sadarilah Sadarilah Untuk Sahabat Kebahagiaan Rasakan Tentang Rasa Sakit Kamu Kepada Diri Dia Rasakan Tentang Kekecewaan Kamu Kepada Diri Dia Tidak Sebanding Dengan Apa Yang Dia Berikan Kepada Kamu Sadarilah Bahwa Selama Ini Kamu Yang Paling Banyak Dirugikan Oleh Diri Dia Kamu Tak Ada Kuasa Untuk Membantu Dia Seutuhnya Jangan Terlalu Naif Untuk Terhubung Kembali Dan Mengorbankan Apapun Yang Kamu Punya Terhadap Diri Dia Termasuk Kesetiaan Kamu Termasuk Cinta Kamu Perhatian Kamu Sudah Cukup Kembalikan Di dalam Rasa Cinta Terhadap Diri Sendiri Kembalikan Bentuk Perhatian Kamu Terhadap Diri Kamu Sendiri Terhadap Kevin Melihat Dia Mengaum Di dalam Penyesalan Namun Tak Ada Perbaikan Yang Sifatnya Adalah Tetap Kembali Kembali Di dalam Sebuah Kesadaran Diri Kamu Dalam Bisikannya Dalam Suara Jiwanya Memanggil Namamu Untuk Kembali Terkoneksi Di Dalam Ikatan Jiwa Yang Tidak Pernah Menemukan Ujung Kebahagiaan Kembali Dalam Sebuah Kesadaran Salam Bahagia Salam Bahagia Salam Bahagia Tertutup 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 Oke Sahabat Kebahagiaan Itu ada Beberapa energi Yang Di awal Memang Suaranya Memang Sangat Lirih Banget Itu adalah Suaranya Dia Makanya Nada Suaranya Kepin Itu Dikecilkan Karena Hanya Mendengar Dari Bola Kristal Ini Itu Sangat Lirih Energinya Ini Menggambarkan Bahwa Koneksi Jiwa Kamu Bersama Dia Memang Sebenarnya Masih Ada Kamu Sama Dia Koneksi Jiwanya Masih Ada Sampai Dengan Saat Ini Makanya Ketika Kamu Mungkin Disini Mencoba Untuk Healing Dari Dia Tiba Tiba Ingat Ini Karena Koneksi Jiwa Kamu Masih Ada Sama Dia Untuk Bisa Memutuskan Koneksi Jiwa Ini Sebenarnya Sahabat Kebahagiaan Harus Kembali Kedalam Kesadaran Diri Kamu Dan Kamu Harus Menentukan Arah Tujuan Kamu Disitu Dan Pastikan Keputusan Kamu Adalah Keputusan Yang Terbaik Untuk Lepas Dari Dia Berkaitan Dari Energi Ini Adalah Sebenarnya Energi Yang Tertinggal Yang Sebenarnya Tidak Bisa Atau Tidak Boleh Kamu Ulang Lagi Tahun Ini Adalah Tahun Kamu Harus Kuat Ketika Kamu Healing Dari Seseorang Ketika Kamu Ingin Melepaskan Energi Ini Maka Lepaskan Karena Tarikannya Itu Akan Selalu Mengikuti Kamu Ketika Kamu Tidak Bisa Konsisten Dengan Keputusan Kamu Ingin Healing Kamu Ingin Lepas Dari Orang Ini Maka Kamu Harus Konsisten Ujianya Memang Ada Disini Hero Kan Segala Bentuk Energi Yang Mungkin Tiba Tiba Mengingat Dia Ketika Kamu Lagi Healing Paling Banyak Yang Kevin Tangkap Dari Energi Pembacaan Kita Kali Ini Memang Untuk Sahabat Kebahagiaan Yang Mencoba Untuk Healing Atau Melepaskan Diri Dia Tapi Ujianya Itu Ada Terus Baik Dia Datang Lewat Mimpi Datang Lewat Ingatan Datang Secara Fisik Atau Lain Sebagainya Ini Adalah Bentuk Dari Ujian Kamu Apakah Kamu Bisa Konsisten Dengan Diri Kamu Atau Tidak Apapun Koneksi Kamu Dengan Dia Kalau Koneksi Jiwanya Tidak Menguntungkan Untuk Kamu Dan Bukan Sebagai Sebuah Kebutuhan Cinta Kamu Maka Lebih Baik Lepaskan Kamu Layak Bahagia Kamu Layak Mendapatkan Sebuah Ketenangan Tahun 2022 Itu Adalah Tahun Neraka Kamu Ketika Kamu Lagi Ngejalin Cinta Dengan Dia Lagi Sayang Sayangnya Ada Masalah Seperti Itu Dan Mengulangi Lagi Dianya Ada Disini Dan Kamu Tidak Ada Sebuah Kewajiban Atau Hak Untuk Membantu Dia Seutuhnya Kamu Harus Bisa Menimbang Tentang Baik Buruknya Dia Di dalam Hidup Kamu Berapa Persen Dia Kasih Kebahagiaan Sama Kamu Berapa Persen Dia Kasih Penderitaan Sama Kamu Kita Layak Bahagia Kita Layak Untuk Memperlakukan Diri Kita Sebahagia Mungkin Walaupun Dia Tidak Menyenangkan Untuk Kamu Dia Tidak Bisa Memberikan Kebahagiaan Sama Kamu Kamu Harus Bisa Bahagia Untuk Diri Kamu Sendiri Itu Point Of View Ya Ini adalah Ujian Sebuah Pertanda Ternyata Pertandanya Adalah Dirinya Dia Kondisinya Memang Tidak Baik Baik Saja Dari Kartu Tarot Mengatakan Di Five Of School Seperti Itu Kondisinya Dia Tidak Baik 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 Saja Di Bola Kristal Ini Juga Sama Dia Seolah Memanggil Kamu Di Dalam Sebuah Diam Dia Karena Dia Ngerasa Bahwa Ya Cuma Kamu Doang Yang Tau Atau Ngerti Dia Tapi Maksain Hubungan Ini Komponen Cinta Kamu Mungkin Ketiga Komponen Cinta Kamu Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Bermasalah Entah Itu Dari Komitmen Entah Itu Dari Keintiman Atau Entah Itu Dari Gairah Yang Membuat Kamu Ngerasa Bahwa Dia Tidak Menetap Di Dalam Hubungan Ini Dia Tidak Bisa Memberikan Sesuatu Hal Yang Membuat Kamu Ngerasa Berarti Terutama Tentang Kebutuhan Cinta Ini Ya Yang Toxic Memang Harus Dibuang Di Tahun Ini Jika Kamu Masih Menengok Kebelakang Tentang Toxic Hubungan Toxic Yang Tahun Ini Adalah Tahun Kamu Untuk Fokus Kemateri Karena Kevin Tadi Lihat Ada Beberapa Sodiak Yang Ternyata Lebih Memfokuskan Kemateri Dan Ini Akan Membuat Sodiak Itu Melupakan Sesok Ini Dia Memang Paling Kuat Adalah Taurus Virgo Capricorn Dia Fokus Kepada Pekerjaan Fokus Kepada Apa Yang Sedang Dia Lakukan Disitu Sehingga Melupakan Pergerakannya Melupakan Untuk Menepiskan Itu Semua Karena Tidak Ada Manfaat Untuk Aku Dan Sodiak Sodiak Lain Seperti Elemen Api Memang Bisa Ternyata Memang Bisa Dari Bola Kristalnya Memang Bisa Memang Butuh Waktu Semua Butuh Proses Tapi Kembali Dalam Kesadaran Diri Kamu Bahwa Kamu Layak Bahagia Untuk Diri Kamu Sendiri Tidak Terjebak Di Dalam Kondisi Semacam Ini Kalau Pengen Kalian Itu Mandiri Untuk Diri Kamu Sendiri Gak Ada Siapapun Yang Bisa Membantu Kamu Kecuali Diri Kamu Sendiri Dengarkan Suara Hati Kamu Dengarkan Tentang Apa Yang Kamu Butuhkan Selama Ini Tentang Hubungan Ini Dan Dengarkan Juga Tentang Segala Bentuk Upaya Yang Pernah Kamu Lakukan Yang Pernah Kamu Perjuangkan Agar Kamu Semakin Menghargai Diri Kamu Sendiri Sehingga Sahabat Kebahagiaan Ini Tidak Akan Pernah Menghianati Diri Sendiri Ketika Batin Kamu Berkata Cukup Sudah Maka Ikuti Jangan Memaksakan Diri Karena Ketika Kamu Memaksakan Diri Yang Kamu Kejar Adalah Sebuah Hasrat Dan Hasrat Sifatnya Adalah Kemelekatan Dan Kemelekatan Ini Berada Di Level Force Oke Mungkin Seperti Itu Aja Dan Kepin Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Kata Yang Kurang Berkenan Di Dalam Pembacaan Kita Mudah Mudah Apapun Yang Kepin Sampaikan Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Dan Jangan Lupa Selalu Mendukung Channel Youtube Dengan Cara Like Comment Subscribe Channel Youtube Terima Kasih Banyak Dan Jangan Lupa Untuk Bahagia Untuk Sahabat Kebahagiaan Sampai Jumpa Bye Bye Matahi Sampai